Segmen pilkada kami awali dengan informasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengkubono 10 memberikan hak suaranya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Yogyakarta 2024 Rabu pagi. Raja Kraton Yogyakarta itu berharap siapapun calon yang terpilih betul-betul dapat membawa aspirasi rakyat. Sekitar pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengkubono 10 tiba di tempat pemungutan suara 06 Panembahan Kraton Kota Yogyakarta. Raja Kraton Yogyakarta itu datang bersama dengan Permasyuri yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah pemilihan DIY Gusti Kanjeng Ratu Hemas beserta putri-putrinya dan para menantu. Kedatangan Gubernur Hamengkubono 10 bersama keluarga tersebut untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Serentak 2024 guna memilih wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta. Usai menggunakan hak pilihnya, Sultan mengatakan proses pemungutan suara dalam pilkada ini berjalan lancar dan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Sultan juga berharap siapapun yang terpilih sebagai wali kota Yogyakarta betul-betul dapat membawa aspirasi rakyat. Semoga saja ini bisa berjalan lancar nanti sampai siang dengan harapan saya masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya secara baik sehingga bisa tetap aman-nyaman. Sukses saja. Saya kira sesuai ketentuan ya masyarakat sudah tahu siapa yang memenangkan itu akan mendapat di kota makna. Saya kira sudah tahu. Sehingga saya berharap pilihan itu betul-betul membawa aspirasi. Ketua KPU Kota Yogyakarta Nurharsha Aryo Samudro mengatakan di tempat pemungutan suara 06 Panembahan Kraton Kota Yogyakarta jumlah daftar pemilih tetap yang tercatat sebanyak 571 orang. Jumlah tersebut termasuk 12 DPT yang merupakan keluarga gubernur daerah istimewa Yogyakarta Hamengkubono 10. Sebelum Hamengkubono KPM 10 seperti menjadi tradisi karena beliau warga Panembahan dan kemudian fasilitas yang terdekat dengan Kraton yang kasusnya adalah DPS di Surya Putran maka kemudian DPS 6 ini menjadi salah satu tempat yang terdekat asesibel untuk beliau dan keluarga menggunakan hak pilihnya di pemilihan kepada Kota Yogyakarta tahun 2018 Ada berapa yang terdasar pemilihan? Kemarin KPT menyerahkan 12 si pemberitahuan pemilihan kepada beliau, Mesti Kancang Jumat Jumat, Putro, Mantu, dan Waria tidak adik dan keponakannya beliau Pilkada Kota Yogyakarta 2024 diikuti tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yaitu nomor urut 1, Heru Purwadi berpasangan dengan Sri Widya Supena nomor urut 2, Hasto Wardoyo berpasangan dengan Wawan Herbawan dan nomor urut 3, Afnan Hadikusumo berpasangan dengan Singgi Raharjo Demikian Herdian Giri dan Ucu Andri Tama TVRI Yogyakarta melaporkan Jangan lupa like, share dan subscribe, share dan subscribe